Intro Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan tutorial ini Sebelum lanjut silahkan Bapak Ibu untuk melakukan subscribe channel ini Dikarenakan nanti Bapak Ibu supaya tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai tutorial OJS selanjutnya Jadi ketika Bapak Ibu melakukan subscribe dari channel ini Maka apabila saya mengupload dari tutorial-tutorial mengenai OJS ataupun tutorial lainnya Maka Bapak dan Ibu akan langsung mendapatkan pemberitahuan seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Pada tutorial kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Mengenai bagaimana caranya merevisi artikel pada tahap copy editing gitu seperti itu Jadi ada revisi tahap pertama pada submission Revisi tahap kedua pada review Revisi tahap ketiga yaitu pada copy edit Caranya nanti stagingnya disini kita sudah berubah Di sini more information-nya kita akan lihat Nanti ininya akan muncul Bapak Ibu seharusnya Nanti bisa dicoba biasanya suka muncul Nah kemudian setelah nanti kita muncul histori-historinya Kemudian kita bisa lanjutkan tidak dilihat pun tidak apa-apa Bapak Ibu Tapi kita mau mengecek Kalau mau mengecek histori perjalanannya itu dari mana saja Berarti disini nantinya More information Kita klik copy edit Kalau untuk langkah yang ini Kemudian disini ada Assalamualaikum kepada penuh silahkan untuk melakukan pengecekan kembali Kesesuaian antara isi kutipan dengan daftar pustaka dan kesalahan pengetikan Serta kesesuaian dengan template Terima kasih Ini akan saya perbaiki artikel yang saya kirimkan sesuai impropsi Terhadap saya Kita letak Kembali klik OK Kita akan revisi berdasarkan masukan-masukan dari tahap copy edit Terhadap file yang terakhir yang sudah kita lakukan revisi kedua Berdasarkan masukan dari reviewer Jadi revisi yang pertama itu berdasarkan masukan editor Revisi yang kedua yaitu berdasarkan masukan dari reviewer Dan yang ketiga adalah dari editor di tahap copy edit Nah ini kita akan revisi Kemudian nanti kita akan lihat Di sini Sudah kita perbaiki lagi Perbaiki lagi dan perbaiki lagi Kalau sudah kita perbaiki Semuanya disesuaikan dengan template Mencari yang pipo Contohnya ini Harusnya itu p Dan ini fontnya juga Arial Ini nyeboard Ini nyeenter Pokoknya sampai semuanya rapi Ketika semuanya rapi Sudah beres semua Sudah sesuai semua Dicek lagi kesesuaian antara daftar pustaka dengan isi kutipan Apakah semuanya masuk atau tidak Tetapi kalau sudah menggunakan Mendeley Seperti ini Maka ini tidak akan Ada yang kelewatan Tapi yang jadi masalah yang ini Yang bawah Ini tidak dimasukkan Mendeley Gitu Seperti itu Jadi yang dimasukkan Mendeley Seperti tutorial sebelumnya Yaitu bentuknya seperti ini Jadi bentuknya itu adalah Nanti akan ada hitam-hitamnya seperti ini Kita kembali lagi Bapak Ibu Apabila ini sudah fix Kita contohnya akan Ini akan apa namanya itu Akan Kita close Mendeley Close dulu Kita akan save as Dari artikel ini Nanti sudah itu akan Dimasukkan Gitu Nah saya akan save as Artikel yang terakhir Ini Revisi Situ Barokah Nah kemudian Kalau sudah seperti itu Nanti oleh Siti Barokahnya Di upload Di diskusi Boleh Seperti itu Boleh Tapi di langkah copy edit Nah disini Saya akan upload Disini Terima kasih Saya sudah Saya sudah Perbaiki Artikel yang saya Kirimkan Sesuai instruksi Nah Ini saya akan upload Kemudian nanti Saya akan masukkan Rev3 Continue Kemudian Continue Kemudian klik OK Nah ini sudah Terakhir Nanti juga Pada tahap ini Harus Di Perhatikan juga Yaitu Mengenai Metadata Bapak Ibu Dikarenakan Kalau ada metadata Yang salah Atau yang kurang Itu harus di Apa namanya Harus diperbaiki Sebelum nanti Masuk ke Production Seperti itu Maka disini Harus kita Click view Metadata Nah kemudian Disini masih ada Yang belum Di Isi Jadi nanti Untuk memperbaiki Metadata Kita akan Lihat Per Tahap Submission Untuk nanti Diperbaiki Metadata Yang Yang Kan kita Masukkan Seperti itu Karena metadata Itu berisi dari Nama Autor Kemudian Institusi Alamat Email Jadi kalau Nama Autornya 2 Ya harus Dimasukkan 2 Kalau Nama Autornya 3 Ya harus Dimasukkan 3 Seperti itu Nah kalau Disini kan Ada metadata Yang salah Di Reprens Gak Ada Kemudian Adicional Di Keyword Gak 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 Seperti itu Jadi Akan Kita Perbaiki Untuk Metadata Seperti itu History Juga Nanti Seharusnya Itu Nanti Muncul Kemudian Nanti Untuk Metadata Akan Kita Edit Disini Di metadata Akan Kita Edit Seharusnya Hanya Bisa View Saja Tentang Bisa Untuk Mengedit Jadi nanti Kalau memang Di tahap ini Tidak bisa Metadata Untuk Di Edit Karena Harusnya Di Awal Nanti Kita Akan Coba Untuk Mengedit Itu Adalah Berarti Pada Editor Seperti Itu Jadi seharusnya Ketika Dikirimkan Pas Awal Itu Harus Ketika Tahap Submission Itu Harus Sudah Di Perbaiki Metadatanya Bapak Ibu Seperti Itu Mungkin Itu Saja Bapak Ibu Nanti Di Tutorial Editor Kita Akan Memberitahukan Bagaimana Cara Untuk Merevisi Visi Dari Metadata Dari Penulis Mungkin Sekian Terima kasih Atas Perhatian Bapak Ibu Mohon Maaf Apabila Ada Kata-kata Yang Salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh